Terima kasih. Terima kasih. Bagus, saya suka. Suka, Pak. Jadi kalau Bapak suka, untuk pembayarannya jadi cepat dong, Pak. Kapan masalah pembayaran, saya siap. Memang dananya sudah ada. Yang penting, saya bisa lihat surat-suratnya. Bisa diperlihatkan surat-suratnya sekarang. Surat-suratnya disimpan sama ayah saya di Bogor. Kan rumahnya ada satu lagi, Pak, di Bogor. Banyak rumahnya, bener. Gini, Pak. Besok saya ke Bogor, lusa Bapak saya telepon. Kita ketemu, Pak. Sayang sekali. Tapi yang jelas, saya sangat tertarik dengan rumah ini. Jadi kapanpun Bapak sudah siap dengan surat rumah ini, segera hubungi saya. Saya akan bayarkan 1,2 miliar sesuai perjanjian yang tadi. Iya, Pak. Besok saya ke Bogor. Lusa, saya telepon Bapak. Kita ketemu, Pak. Oke. Saya tunggu. Sekarang saya ada urusan lain. Jadi saya permisi dulu. Pokoknya Bapak tenang saja. Begitu surat-suratnya sudah ada, saya akan hubungi, Pak. Oke, saya tunggu. Iya, iya, iya. Pak, apa ya, Pak? Saya permisi dulu. Iya, iya, iya. Bos, beneran gak megang surat-suratnya? Ada, cuma gak disini-sini-sini. Takut hilang, taruh di Bogor. Ada. Tapi ingat, Bos. Komisi buat saya jangan lupa. Iya, jampang. Sepelai-sepelai sana. Yaudah. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Bos. Soalnya masih ada urusan lain juga. Iya, iya. Yuk, Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Ini. Ih, sineng banget usahin orang. Duduk yang benar. Hah? Enak deh, Kak. Kamu udah mau ngomong belum? Om akan membuka ikutan kamu. Nah, gini nih, kalau kamu bilang. Dimana papa kamu memban surat-surat itu. Paham? Aduh, gini deh. Kamu mau minta apapun, mau liburan, mau minta handphone, tante beliin. Tapi kamu kasih tau om sama tante, dimana ayah kamu simpen surat rumah dan surat tanah itu. Dimana? Bener, tuh. Bukan deh, siapa kamu mau ngomong. Aduh, dimana? Udah mau ngomong? Aku nggak tau. Nggak tau, nggak tau. Sebuah sebenarnya nggak tau. Bingir dong. Udah kok pernah. Aduh, pada sakit. Sampol gue tadi pada. Eh. Pada ngapain, disini. Bos, ini maulah peran, bos. Iya, bos. Tadi ada pereman yang meninggal, bos. Iya, bos. Iya, maksa mau dimakamin disitu, bos. Betul, bos. Tapi mereka kami larang malah menyerang kita, bos. Terus yang nantar juga preman. Kita dikroyok, kita kalah, bos. Iya, bos. Bodoh! Denger ya, ini bukan urusan saya. Dan saya tuh udah membayar kalian untuk melarang orang siapapun yang mau dimakamkan disitu. Gali kuburannya. Hah? Gali kuburannya? Iya, gali kuburannya. Pokoknya kalian buang semua jasad-jasadnya. Mau ke sungai, kayak kemana, kayak terserah kalian. Waduh, bos. Kalau itu mah kita gak berani, bos. Kalau disuruh ngebongkar kuburannya dan buang mayatnya yang masih utuh, bos. Ngeri ya tuh, bos. Bukan urusan saya. Kalian kan sudah saya bayang. Beres kan itu. Ya, malam ini kalian kesana minimal 3 kuburan lah. Kalian ratakan. Pastikan kuburan itu rata semua. Paham? Eh, bos, bos. Eh, itunya belum, bos. Upah nggak, bos? Hah, gitu, bos. Kita di transfer, tenang aja deh. Bener ya, bos? Iya. Ya Allah, aku haus dan rapar. Tolong aku, ya Allah. Ayah, Ibu. Om Teddy dan Tante susah nyat banget sama aku. Kamu gak salah. Nggak mau ngasih makan Aini. Nggak mau ngasih minum. Ya, lagi yang ngapain sih mikir anak itu, Mas? Sampai anak itu mati, dapet duit kagak ke penjara iya, kamu. Mau? Iya juga, ya? Sana. Ngasih makan. Ini nanti aku kesana deh. Halo, Ma. Apa? Aduh, si Aini nggak masuk ke sekolah, Ma. Nggak. Bagus deh. Ngapain juga tuh anak masuk ke sekolah. Hahaha. Aduh. Yaudah, maaf, Pak. Aku kamar dulu. Awas ya, sempat yang tahu. Ini dong, Mas. Namanya aku bodoh apa? Adik-adik mau minum? Mau. Mau minum yang seger-seger? Ya Allah. Yaudah, ntar kakak siapin ya. Lucu banget sih kamu, nak. Ya ampun. Masya Allah, rame banget. Ada siapa sih, Neng? Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Umi, jadi ini, mereka ini adalah anak yatim piatu, Umi. Mereka setiap hari tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di pinggir jalan, Umi. Untung ada Ibu Nur yang mengantar mereka ke sini. Jadi, kalau Umi gak keberatan, Aisyah mau mengangkat anak-anak yatim ini supaya kita asuh aja, Umi, di rumah. Subhanallah, anak Umi memang cantik luar dalam. Ya boleh-boleh saja, nak. Boleh. Sebab apa manusia itu kalau tidak merawat atau tidak melindungi anak yatim termasuk pendusta agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Taukah kalian siapa pendusta agama itu? Allah melanjutkan, Pendusta agama adalah orang yang kurang peduli terhadap anak yatim. Apalagi Fatima sama Aisyah kan juga. Iya. Dan juga saya mohon maaf. Terhadap anak yatim, kita harus melindungi. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Ijitan ibu sab'ah al-mubiqat. Jauhi oleh kamu tujuh dosa besar yang bisa merusak iman. Bisa merusak amal ibadah kita. Pertama, asyirkubillah. Syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Yang kedua, Al-Qadlu bi-ghairil haq. Ngebunuh orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Yang ketiga, As-Sihru sihir. Kalau bahasa umimah sihir. Kalau zaman sekarang mah bilang, Ada yang bilang apa itu? Semulu kutuk, samin kudut. Macam-macam dah itu. Yang keempat, Aklu malil yatim memakan hartanya anak yatim yang tidak ada tanggung jawab. Itu termasuk dosa besar merusak iman. Yang kelima, Aklu malil riba memakan harta riba. Yang keenam, Yaitu Al-Firoru yaumazzafi lari pada saat perang. Karena dia itu mengkhawatirkan dia kalah. Takut kalah. Takut wafat di situ. Dia lari duluan. Meninggalkan medan perang. Nah yang terakhir, Dosa yang bisa merusak nilai iman kita. Bisa merusak amal ibadah kita. Yaitu Al-Qudfu. Wah sonat. Menuduh orang-orang beriman. Perempuan yang baik-baik. Dengan tuduhan yang tidak benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!